3, 2, 1, 0 Tema kita tentang talqin zikir Kenapa harus ada talqin? Kenapa harus ada ijazah? Ijazah itu ijazah izin Izin mengamalkan satu zikir Talqin itu secara bahasa Arab Dari kata Artinya memberikan bimbingan Bimbingan zikir Kenapa harus ada talqin? Karena Kita ini rata-rata Mengalami amnesia Spiritual Jadi roh kita ini lupa Kalau kita dulu pernah bertemu Allah Ada yang pernah ingat ke Pak? Dulu ketemu Allah ada yang ingat ke? Kan gak ada yang ingat Maka Allah utuslah Rasulullah Diutuslah Nabi-Nabi Allah Para Nabi, para Rasul sudah pindah alam Yang masih di alam ini siapa ya? Guru-guru kita, pewaris para Nabi, para Rasul Mereka lah nanti yang mengemban Amanah untuk memberikan bimbingan zikir Jadi talqin zikir Terjemahan bebasnya Bimbingan zikir Perlu dibimbing gak Pak zikirnya? Perlu Kalau gak zikirnya gak ada maknanya Gak ada rasanya Kalau gak ada bimbingan Nabi mengatakan Solatlah kamu seperti kamu Boleh aku solat Itu sebenarnya semua sama Ketika di musim haji Nabi mengatakan Khuzu'anni manasikakum Ambillah dariku Cara-cara manasikmu Zikirmu Solatmu Ibadahmu Artinya sama Walaupun Perintahnya khusus haji Tapi untuk semuanya Maka zikir Harus sesuai dengan Sunnah Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Tidak disebut Berzikir Kalau tidak menduti sunnah Nabi Masalahnya Sunnah itu Diriwayatkan oleh Para ahli hadis Ada yang diriwayatkan oleh Ahli zikir Ini beda Standarnya Juga beda Ahli hadis itu Punya standar Orang yang Meriwayatkan hadis Kualitasnya Harus zikoh Zikoh Ini artinya Credible Bagi ahli zikir Bukan sekedar zikoh Terpercaya Bukan sekedar Hafalannya bagus Dia harus Arif Billah Wasil Dia harus kenal Siapa yang Dizikirkan Jadi beda Standar Ahli hadis Cukup orangnya Pinter Hafalannya bagus Kalau ahli zikir Tidak cukup Orangnya Tidak mesti Pinter-pinter amat Yang penting Dia kenal Siapa yang dia sembah Mana yang lebih berat Ahli hadis Ahli zikir Ahli zikir Ini yang dilupakan Banyak orang Maka Sanat Atau silsilah zikir Antara ahli hadis Itu berbeda Kualitas Dengan Ahli Zikir Ini sebagai contoh Umum Kita Solat Pakai Bacaan Al-Quran Al-Fatihahnya Riwayat Imam Asin Yang diriwayatkan Oleh muridnya Imam Hafiz Jadi Quran kita ini Pak Ini diriwayatkan Ini Ada periwayatnya Tidak ujuk-ujuk Datang ke pekan baru Begini Tidak Maka disebut Biasanya Ditulis disini Biriwayati Hafsin An Asin Pada baca Tidak 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 Jadi Quran itu Diriwayatkan Tapi Coba cek Ini yang Ngotot nih Dengan Tradisi Al-Hadis Kita harus Meletakkan Sesuatu Pada tempatnya Ada yang harus Dikritisi Dengan Standar Al-Hadis Ada yang Tidak boleh Dikritisi Dengan Standar Al-Hadis Contoh Ini Imam Hafiz Berguru Kepada Asim Imam Asim Secara Ilmu Hadis Riwayatnya Ta'if Kalau kita Pakai Standar Ahli Hadis Ini Al-Quran Jadi Ta'if Tidak Paham Paham Maksudnya Mudah Tidak Saya cerita Nyambung Saya cerita Apa Jadi Ahli Hadis Itu Mensyaratkan Orangnya Harus Siqah Siqah Itu Credible Hafalannya Harus Ta'if Imam Asim Yang Meriwayatkan Bacaan Ini Nah Bacaan Ini Kan Nandanya Saya Tidak Tahu Tadi Baca Al-Quran Apakah Itu Diwakaf Tadi Atau Sakta Saya Tidak Ngerti Jadi Kalau Baca Quran Versi Hafiz Bismillah Dijaharkan Benar Yang Kedua Satu Nafas Jangan Berhenti Di Tengah Gitu Itu Kiraat Lain Itu Riwayat Lain Jadi Ini Pun Berhenti Dimanapun Ahlul Al-Quran Meriwayatkan Maaf Lupa Minum Tadi Bismillah Bismillah Jadi Teman-teman Yang Antum Suka Kajian Hadis Ilmu Hadis Itu Syai'un Fannun Mustaqillun Itu Disiplin Ilmu Yang Khas Standar 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 Tidak Boleh Diterapkan Ke Ilmu Yang Lain Kecuali Yang Sesuai Dalam Bab Al-Quran Saja Tidak Bisa Diterapkan Oke Apalagi Untuk Talkin Zikir Itu Beda Langit Dan Bumi Ilmunya Siang Malam Bedanya Maka Tolong Bagi Para Kritikus Hadis Jangan Jangan Pake Standar Itu Kalau Pake Standar Itu Kita Akan Meninggalkan Al-Quran Yang Kita Baca Hari Ini Terus Pake Standar Apa Ahli Zikir Ahli Zikir Ini Boleh Kita Sebut Ahli Tasawuf Ahli Tarekat Malu Takut Sebut Tarekat Orang Hari Ini Malu Nyebut Tasawuf Masjid Ini Udah Insaf InsyaAllah Saya Di mana-mana Itu Dipesenin Nama Pengurusnya Disini Enggak Ustaz Jangan Sebut Tasawuf Kenapa Jamaah Sensitif Loh Jamaah Ikut Ustaz Ustaz Ikut Jamaah Bengong Pengurusnya Kalau Antum Begitu Kapan Jamaah Naik Pangkat Kapan Jamaah Naik Makom Gitu Gitu Aja Ya Jadi Saya Menghimbau Kepada Semua Pengurus Masjid Kajian Tasawuf Dijadikan Krikulum Kalau Enggak Masjid Rame Terus Masalah Saidina Rame Zikir Keras Rame Cuma Kunut Rame Itu Ada Imam Yang Ditonjok Kunut Karena Enggak ada Tasawuf Disitu Tasawuf Itu Intinya Akhlak Akhlak Itu Enggak Mungkin Kalau Orang Enggak Adil Dengan Dirinya Orang Adil Dengan Dirinya Baru Muncul Ketenangan Di kolbu Kalau Sudah Tenang Enggak Mungkin Nenjak Orang Ya Cuma Masalah Kunut Apalagi Kalau Imamnya Zikir Keras Bisa Diteriak Teriakin Ntar Bapak Saudara Makan Allah Jadi Standarnya Ahli Fiqih Itu Beda Lagi Standarnya Ahli Hadis Beda Lagi Standarnya Ahli Quran Beda Lagi Standar Ahli Tasawuf Ahli Tarekat Yang Mereka Sebut Itu Standarnya Khas Apa Standarnya Ayyakuna Wasilan Ilallah Ilmunya Nyampe Kepada Allah Rasa Bertuhannya Sahih Bukan Rasa Rasa Syetan Rasanya Itu Murni Ini Yang Kemudian Mereka Transfer Kepada Muridnya Mereka Dapat Dari Gurunya Gurunya Dapat Dari Gurunya Bersambung Rasa Itu Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Mereka Tidak Puas Dihantam Sanat Zikir Iaitu Al-Hassan Al-Basri Imam Tabi'in Itu kan Berguru Ke Sayyidina Ali Sayyidina Ali Ini Wafatnya Tahun 40 Lebih Kurang Mereka Berusaha Mengatakan Bahwa Al-Hassan Al-Basri Tidak Bertemu Sayyidina Ali Berarti Sanat Zikir Terputus Ini Cara Mereka Bagaimana Kita Nanggapinya Kita Kembali Ke Ahli Hadis Saja Kalau Mereka Ngeritik Hadis Imam Ibnu Hajar Al-Sakalani Yang Mensyarah Sahih Bukhari Jadi Sahih Bukhari Diikuti oleh muridnya Imam Sakhawi Lalu muridnya yang kedua Imam Siuti Mengisbat Menetapkan Bahwa Imam Al-Hassan Al-Basri Imam Mutabi'in Betul-betul Bertemu Dan Buru-buru Kepada Sayyidina Ali Mereka Tidak puas Jadi Ingin Melemahkan Habis itu Bilang apa Oh Sanat Ente Kepada Ali Berarti Ente Syiah Nah Hati-hati Kita Boleh Tidak senang Kepada Syiah Tapi Jangan Tidak senang Kepada Ali Ya Bisa Bidai Boleh Tidak senang Ke Syiah Kritiklah Syiah Tidak Apa-apa Tapi Berani Kritik Ali Orang Yang Yang Disebut Syiah Itu Pro Ali Anti Selain Ali Disebut Rafidah Rafid Rafid itu Dia menyerang Selain Ali Sedangkan Orang Yang Mekritisi Syedina Ali Disebut Dengan Nasibah Bukan Nusaibah Nusaibah Beda lagi Nasibah Kelompok Yang Suka Mengejek Ahlul Bayt Keluarga Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Hadis Imam Al-Hakim Syedina Ali Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Lalu Bertanya Wahai Rasulullah Tunjukkanlah Kepadaku Akrab Turuk Ilallah Wa Ashaluha Jalan Pintas Menuju Allah Yang Paling Mudah Paling Dekat Yang Enggak Ribet Enggak Perlu Pakai Suluk 40 hari Kira-kira Begitu Bayangin Suluk 40 hari Sudah Serem Ada Metode Beringkasnya Kalau Suluk 40 hari Kan Itu Tarik Para Nabi Nabi Yunus 40 hari Di Perut Ikan Nabi Musa 40 hari Di Tursina Nabi Muhammad Di Gua Hira 40 hari Alib Nabi Talib Mikir Kelamaan 40 hari Terus Gimana Yang Gampang Wahai Rasulullah Apa Kata Nabi Henda'alah Engkau Mudawamah Konsisten Berzikir Dalam Keadaan Sir Sepi Ataupun Jahar Kita Keraskan Kita Lembutkan Ramai Ataupun Sendiri Kata Sayyidina Ali Wahai Rasulullah Kalau itu Saya juga Sudah Tahu Kira-kira Begitu Kalangnya Saya Pengen Yang Khusus Maka Disuruh Duduk Kamu Duduk Sini Apa Kata Nabi Ghamit Ainaik Tapi Di Hadis Mahakim Ada Tambahan Tengah Tidak Terjadi Kiamat Sampai Tidak Ada Yang Berbaca Allah Allah Tidak Ada Kiamat Kalau Masih Ada Yang Baca Allah Tapi Dajjal Keluar Walaupun Ada Orang Baca Allah Dajjal Amat Kiamat Masih Jauh Masih Jauh Tapi Jauhnya Bukan Satu Abad Bukan Tidak Nyampe Lalu Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Ghammit Ghammit Ainaik Wa Kula Ilaha Illallah Penjamkan Matamu Lalu Bacalah La Ilaha Illallah Penjam Mata Maka Metode Memajamkan Mata Bukanlah Dari Hindu Buddha Ini Ada Yang Tidak Ngerti Hadis Ini dikira Oh Tidak Boleh Menjamkan Mata Kenapa Menyerupai Orang Buddha Menyerupai Orang Hindu Tidak Nyambung Kebetulan Kita Sama-sama Menjamkan Mata Mereka Menjamkan Mata Itu Urusan Mereka Urusan Kita Hadis Ini Berdasarkan Hadis Ini Kita Ringkas Cerita Hadis Alam Kita Meriwayatkannya Sebagaimana Sayyidina Ali Mendapatkannya Menirukan Model Yang ada Disitu Menirukan Ini Disebut Dengan Hadis Musal Sal Bidzik Rillah Atau Musal Sal Bital Qid Hadis Menirukan Gaya Guru Gaya Sumbernya Hadis Ini Keadaan Orang Yang Mengajarkannya Disuruh Duduk Disuruh Pejam Mata Semuanya Dibaca Sekian Kali Itu Ditirukan Semua Namun Yang Meriwayatkan Ini Juga Dua Ada Versi Ahli Hadis Pejam Paca Mata Juga Tapi Tidak Ada Rasanya Ada Yang Versi Ahli Zikir Dipejam Mata Tapi Ada Namanya Prakondisi Dikondisikan Kolbunya Sehingga Kolbunya Siap Menerima La Ilaha Illallah Itu Yang disebut Talqin Hadis Ini Dia Anggap Sahih Al-Imam Hakim Tapi Ketika Saya Teliti Paling Tinggi Cuma Hassan Hadis Hassan Dipakai Dijadikan Hujjah Seperti Hadis Sahih Di Riwayat Imam Ahmad Hadisnya Juga Do'if Tapi Sudah Naik Menjadi Hassan Ligair Nabi Bertanya Ubadah Bin Samid Temannya Sayyidina Ali Apa Kata Nabi Halfikum Gharib Adakah Di antara Kalian Orang Yang Gharib Kalau Versi Imam Hakim Gharib Disitu Artinya Orang Ahlul Kitab Tapi Versi Ahli Zikir Gharib Itu Orang Yang Belum Siap Menerima Telkin Zikir Dan Kita Ini Rata Rata Disebut Gharib Maka Saya Tidak Termasuk Orang Yang Ngobrol Telkin Kita Buat Conditioning Zikir Dulu Yahayu Yahayu Itu Metode Aja Supaya Tidak Gharib Gharib Ini Merasa Asing Aneh Ini Zikir Apalagi Si Ustadz Itu Orang Yang Menganggap Zikir Itu Sesuatu Yang Baru Maka Gharib Siapa Saja Yang Belum Mengenal Bab Zikir Belum Menghendaki Ilmu Zikir Belum Menghendaki Talkin Belum Siap Di Talkin Itu Disebut Gharib Ini Versi Versi Saya Maksud Maka Nabi Mengatakan Tutup Pintu Tutup Pintu Lalu Nabi Mengajak Irfau Aidiyakum Angkat Tangan Kalian Angkat Tangan Mereka Wakulu La Ilaha Illallah Lalu Bacalah La Ilaha Illallah Ini Namanya Talkin Jama'i Talkin Berjama'ah Nanti Ada Saatnya Kita Talkin Jama'ah Di Pekan Baru Tapi Kalau Sekarang Masih Sendiri Sendiri Masih Sir Ada Saatnya Kalau Jama'ah Jama'ah Di Sini Sudah Siap Sudah Tidak Ghorib Lagi Baru Kita Bimbing Zikir Allah Insya Allah Lalu Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Dengan Inilah Aku Diutus Dengan Inilah Aku Dibangkitkan Itu Sebabnya Setelah Kita Zikir Kita Baca Apa La Ilaha Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilaha Ilallah Gimana Istad Mana Imam kita Tadi La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Kalimat Hak Alayha Nahya Kalimat Yang Benar Dengan Itulah Aku Hidup Dengan Itulah Aku Mati Dengan Itulah Aku Dibangkitkan Bener Kan Kita Hidup Dengan Kalimat Itu Beneran Kayaknya Hidupnya Pake Handphone Saya Aja Kemana Mana Bawa Handphone Maka Supaya Allah Tidak Marah Saya Bawa Tasbih Juga Ustaz Tidak Tersyabuh Dengan Yahudi Loh Mana Ada Yahudi Pake Tasbih Yahudi Bukan Baru Kali Ya Baik Jadi Hadis Talqin Zikir Ada Versi Ahli Hadis Ada Versi Ahli Zikir Dan Sanatnya Dua-duanya Bisa Dipertanggungjawabkan Betul Disana Sini Ada Kritik Cuma Secara Ilmu Talqin Ilmu Musal Sal Hadis Menurut Ahli Tasawuf Sahih Karena Mereka Dapat Dari Gurunya Yang Sudah Dapat Ijazah Nah Ini Rahasia Ini Perbedaan Orang-orang Tarekat Sufi Dengan Yang Tidak Tarekat Sufi Mengajar Zikir Tarekat Sufi Itu Mengajar Zikir Harus Dapat Ijazah Dari Gurunya Yang Antum Benci Selama Ini Yang Antum Bila Ih Kurofat Fanatis Bukan Mereka Itu Untuk Menjaga Kemurnian Zikrullah Itu Si Ustadz Harus Dapat Izin Dari Gurunya Biar Terjamin Bahwa Zikir Benar-benar Bersumber Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kita Malah Bangga Oh Saya Pakai Zikir Pagi Sore Aja Tad Dapat Dimana Zikir Pagi Sore Dapat Dimana Di Youtube Ya Atau Ketemu Di Toko Kitab Ambil Di Toko Buku Terus Ambil Sendiri Orang Yang Zikir Tanpa Berguru Dia Dapat Berkah Tapi Tidapat Dapat Fight Fight Itu Aliran Nur Yang Allah Berikan Kepada Guru Diwariskan Kepada Murid Apa Bedanya Kalau Si Murid Punya Guru Dia Lemah Bisa Ditarik Oleh Gurunya Bisa Ditegur Tapi Kalau Zikir Zikir Sendiri Baca Baca Mak Surat Sendiri Baca Rotip Sendiri Tanpa Ada Bimbingan Guru Kalau Kita Lebih Lemah Tidak Ada Yang Negur Tidak Ada Yang Narik Itu Bedanya Jadi Sama Kita Mau Pergi Satu Tempat Numpang Ke Orang Yang Sudah Tahu Jalan Kita Belum Tahu Jalan Dan Tidak Punya Kederaan Duluan Mana Nampainya Yang Punya Kenalan Ini Ilustrasi Paling Gampang Yang Paling Kenal Allah Siapa Rasulullah Lalu Sahabat Rasulullah Lalu Tabi'in Mereka Berhenti Disitu Disebut Salaf Maka Mereka Langsung Kembali Ke Kitab Salaf Tidak Begitu Kitab Salaf Itu Juga Diriwayatkan Dari Salaf Terus Ke Khalaf Terus Sampai Zaman Ini Sampai Saat Ini Zikir Zikir Itu Masih Diwariskan Dari Kolbu Ke Kolbu Dari Jiwa Ke Jiwa Dari Ruh Ke Ruh Sampai Hari Ini Al Arwah Junudun Mujannada Sesungguhnya Ruh Itu Sesama Mereka Saling Kenal Mereka Berkumpul Semoga Berkumpulnya Kita Ini Menunjukkan Bahwa Ruh Kita Bersaudara Di Alam Amin Sudah Suruk Belum Ya Khawatir Sudah Suruk Ini Banyak Yang Nanya Ustaz Kalau Ada Kajian Suruk Kita Sholat Dulu Atau Zikir Dulu Atau Ngapain Kajian Dulu Karena Kajian Lebih Wajib Daripada Sholat Suruk Yang Hadis Dua'if Kalau Suruk Itu Hadis Dua'if Tapi Karena Imam Tirmizi Yang Merewatkannya Beliau Mengatakan Ulama Salaf Mengamalkannya Naik Jadi Hasan Gitu Bedanya Kembali Ke Bab Zikir Nabi Itu Ada Yang Mengajarkan Zikir Secara Personal Fardhi Ada Yang Jama'i Ada Yang Secara Tertutup Ada Yang Secara Terbuka Begitu Nabi Metodenya Ada Yang Kadang Nabi Mengajarkan Satu Kalimah La Ilaha Ilallah Kadang Nabi Mengajarkan Subhanallah Bi Subhanallah Azim Suatu Kali Istri Nabi Sofia Itu Dia Punya Biji Kurma Ama Kerikil Digabung 4.000 Itu Zikir Dari Subuh Sampai Nabi Balik Nabi Balik Itu Kira-kira Waktu Duhah Luhanya Sudah Naik Jam Sembilan Itu Jam Sepuluh Kira-kira Kalau dari Subuh Sembilan Sembilan Berapa Jam Itu Zikir 4 Jam 4 Jam Zikir Istri Nabi Nabi pulang Dalam Hadis Yang Sahih Nabi Berkata Hadis Abu Daud Wahai Istriku Mau Engkau Aku Tunjukkan Zikir Yang Lebih Afdal Daripada Ngitung Yang Tadi Nabi Larang Enggak Nabi Nabi Enggak Larang Kok Cuma Nabi Lagi Ingin Menaikkan Kurikulumnya Dari Zikir Menghitung Kepada Zikir Tidak Perlu Menghitung Ini Yang Dilupakan Oleh Orang Yang Tidak Punya Zikir Dan Ijazah Ijazah Talqin Jadi Dia Dapat Hadis Dijadikannya Untuk Menghantam Zikir Pake Hitungan Nabi Mengatakan Disitu Afdal Mindalik Yang Lebih Afdal Dari Zikir Menghitung Bukan Berarti Zikir Menghitung Tidak Bagus Ini Baik Ini Lebih Baik Begitu Hadha Hassan Wah Hadha Ahsan Jadi Bukan Berarti Zikir Dengan Menghitung Itu Buruk Logikanya Begitu Tapi Orang Orang Yang Benci Kepada Tasawuf Dan Tarekat Mengatakan Hadis Ini Adalah Dalil Membatalkan Melarang Berzikir Dengan Angka Justru Sebaliknya Hadis Ini Adalah Dalil Boleh Zikir Dengan Angka Dan Ini Sudah Berapa Bulan Ini Pertanyaan Sama Ustad Katanya Kalau Zikir Pakai Angka Nanti Kedatangan Hadam Saya Mau Tanya Amah Yang Ngomong Dulu Mungkin Burunya Ustad Emang Dia Melihat Alam Gaib Imam Syafie Mengatakan Mankala Mankala Raitul Jin Orang Yang Ngaku Ngerti Alam Jin Dia Bilang Lihat Jin Hadam Sekala Macem Tidak Diterima Persaksiannya Apalagi Pengajarannya Orang Kayak Gitu Dipercaya Hari ini Pak Dia Nggak Pernah Melihat Alam Hadam Dia Nggak Pernah Melihat Alam Jin Emang Jin Jin Senangnya Apa Mentebak Tebakan Mereka Itu Cuma Tebak Tebakan Ini Kalau Zikir Pakai Angka Tertentu Nanti Datang Hadam Asal Asalan Persoalan Itu Kemudian Dijelaskan Alam Berdasarkan Hadis Ini Baru Nabi Ngajarin Kuli Katakan Lahat Istriku Subhanallah Bihamdi Subhanallah Azim Adada Khalkihi Wazinata Arsihi Waridha Anasihi Wamidada Kalimatihi Boleh dibalik Itu Zikir Secara Ilmu Hadis Boleh dibaca Siapa Ajar Tapi Secara Ilmu Kolbu Kalau Belum Sampai Kerasa Ini Maka Nggak Ada Efeknya Coba Diterjemahkan Subhanallah Bihamdi Subhanallah Azim Adada Khalkih Maha Suci Allah Maha Hebat Allah Sebanyak Bilangan Makhluknya Waktu Antum Zikir Begitu Ingat Lafaznya Atau Ingat Maknanya Saya Yakin Antum Ingat Lafaznya Aja Ternyata Ahli Zikir Itu Punya Istilah Ada Namanya Zikir Jama'i Atau Zikir Kullu Jasad Zikir Kalau Zikir Semua Bagian Tubuhnya Merinding Zikir Itu Sudah Dilewati Oleh Sayyidah Sofiah Sekarang Ada Zikir Diatas Itu Zikir Alam Semesta Itu Dia Subhanallah Bihandi Subhanallah Azim Ada Dakhalki Maha Maha Suci Allah Maha Hebat Allah Sebanyak Bilangan Makhluknya Maka Dia Pandang Semua Bilangan Makhluk Sebanyak Itulah Dia Angkat Zikir Zikir Kepada Allah Siapa Yang Tahu Jumlah Makhluk Allah Ada Yang Tahu Pak Jumlah Makhluk Allah Ditubuh Kita Nggak Tahu Ditubuh Ini Berapa Sel Kita Nggak Ngerti Karena Hanya Allah Yang Tahu Nah Ini Rahasia Lagi Hanya Hanya Allah Yang Tahu Jumlah Bilangan Makhluk Di Tubuh Ini Dan Di Alam Semesta Maka Zikir Ini Zikir Menyerahkan Mana Zikir Kepada Yang Punya Nama Ya Allah Maha Suci Engkau Sesuci Yang Engkau Mau Karena Yang Tahu Jumlah Makhluk Cuma Engkau Berarti Zikir Nggak Pakai Logika Biasa Lagi Dia Pakai Logika Nabi Karena Nabi Yang Yang Pernah Diperjalankan Melewati Semua Alam Semesta Nabi Itu Masuk Pak Kesemua Lini Alam Maka Disebut Rahmat Yang Rahmat Memancar Kesemua Alam Semesta Jadi Rambut Kita Itu Dapat Rahmat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Orang Kafir Ini Dapat Jadi Ada Rahmat Rahman Ada Rahmat Rahim Semua Makhluk Allah Dapat Rahmat Rahmat Tapi Kalau Rahim Khusus Kepada Orang Yang Percaya Kepada Sayyidina Rasul Allah Sallallahu Alayhi Sallallahu Jadi Dalil Yang Sama Bisa Dibaca Dengan Cara Yang Berbeda Jangan Ngotot Dengan Pemahaman Yang Saklek Itu Jadi Dalil Sama Dalil Mengenai Hadis Nabi Mengajarkan Zikir Tanpa Hitungan Kepada Safiyyah Ternyata Itu adalah Dalil Juga Bahwa Zikir Itu Ada Kurikulumnya Ya Itu yang disebut Ijazah Jadi Nabi Ngasih Ngajar Sofiah Itu Ijazahnya Pak Nah Dulu Dulu Pernah Dapat Berintah Pengajaran Dari Guru Yuk Sini Saya Ajarin Zikir Pernah Dikitu In Pak Guru Enggak Ya Saya Denger Orang Zikir Saya Dikir Zikir Aja Itu Namanya Taklit Biar Zikirnya Berangkat Dari Taklit Kepada Itiba Maka Zikirnya Harus Ditalkin Kan Entum Dari Dulu Ngomong-ngomong Taklit Mulu Kita Gak Boleh Taklit Ayo Kalau Zikir Gak Taklit Harus Ambil Talkin Gitu Cuma Sayyidina Ali Nabi Talkin Kan Setelah Kolbunya Siap Kita Kan Belum Siap Jadi Belum Dikasih Talkin Teman-teman BPR Sebagian Besar Sudah Kita Talkin Zikir Gak Tahu Diamalin Penggaya Urusan Mereka Ada yang Ngamalin Ada yang Enggak Baik Sudah Surup Ya Ya Katanya Mau Tanya Jawab Langsung Tanya Jawab Ajalah Kalian Ada yang Mau Ditanya Ya Fadal Lanjut Dulu Ya Udah Jadi Tadi Itu Dalil Zikir Jadi Dalil Zikir Berangka Dengan Tidak Pakai Angka Dalilnya Sama Hadis Riwayat Imam Abu Daud Yang Benar Itu Mahaminya Kita Tidak Mengatakan Ini Benar Mutlak Bahwa Zikir Dengan Angka Itu adalah Kurikulum Awal Orang Belajar Zikir Orang Itu Butuh Angka Butuh Batas Limit Butuh Latihan Namanya Latihan Ada Angkanya Bagaimana Dengan Yang Mengatakan Zikir Dengan Angka Tertentu Bisa Menatangkan Khadam Kalau Begitu Rasulullah Yang Pertama Kedatangan Khadam Kenapa Nabi Kalau Zikir Angkanya Berapa 33 10 25 33 70 100 Itu Angka Yang Dicontohkan Nabi Nggak Nyontohin Kepada Sofia Angka 4000 Lalu Kenapa Dia Berzikir 4000 Apakah Sofia Lebih Pinter Rasulullah Seperti Logikanya Orang Yang Anti Logika Akal Akalan Orang Yang Anti Akal Itu Lebih Pinter Rasulullah Kan Begitu Logikanya Itu Logika Apaan Jangan Pake Logika Tidak Jelas Dalam Belajar Akal Akalan Tapi Aklud Doafa Akal Akal Tapi Orang Yang Pikirannya Tidak Nyambung Sok Berlogika Tapi Logikanya Tidak Nyambung Sama Dengan Ngirim Fateha Itu Mereka Pake Akal Akalan Kenapa Mentok Imam Menyebutkan 29 Dalil Bahwa Amalan Orang Hidup Sampai Orang Mati Maka Fatihah Termasuk Mereka Akal Akalin Emang Rasulullah Melakukan Nah Itu Akal Akalan Nama Pak Nggak Pake Dalil Dia nolaknya Pake Akal Akal Saya Pernah Menyebutkan Di Masjid Ini Bahwa Sayyiduna Abu Hurairah Zikir Setiap Hari 12.000 Itu Angka Bukan Dan Itu Disebutkan Imam Zahabi Imam Al-Mizdi Dan Riwayatnya Sahih Itu Abu Hurairah Kedatangan Hadam Kalian Ya Jadi Zikir Dengan Angka Tertentu Yang Penting Ada Guru Yang Nyuruh Gurunya Ahli Zikir Punya Sanat Kepada Rasulullah Itu Jaminannya Langsung Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Kalau Sahabat Nabi Mereka Boleh Berkreasi Dapat Ayat Wahai Orang Beriman Sebutlah Nama Allah Sebanyak Banyaknya Surat Al Ahzab Al 41 Sofiyah Memanggap 4.000 Itu Banyak Maka Dia Zikir 4.000 Abu Hurairah Menganggap 12.000 Itu Banyak Maka Dia Menganggap Inilah Penafsirannya Jadi Sahabat Itu Mencoba Menafsirkan Atafsiran Itu Sampai Di Zaman Ini Menjadi Sebuah Torikoh Jadi Torikoh Itu Jangan Dibayangkan Orang Suluk Suluk Doang Suluk Itu Salah Satu Metode Dalam Torikoh Zikir Ada Torikoh Ringkes Cuma Karena Ringkes Hasilnya Ringkes Juga Kalau Yang Mau Kaluat 40 hari Hasilnya Juga Lebih Bagus Orang Kursus 40 hari Dengan Orang Yang Kursus Cuma Lewat Youtube Sehari 10 Menit Beda Gak Hasilnya Beda Kira-kira Begitu Bapak Assalamual Allah Jadi Kita Hidupkan Lagi Sunnah Ini Sunnah Talqin Zikir Sunnah Zikir Berjamaah Sunnah Zikir Sendiri Sendiri Nah Disini Sudah Ada Zikir Jamaah Ikutin Aja Gak Usah Malau Malu Ikutin Zikir Nanti Terasa Gemak Ini Ada Adab Kalau Imam Ngajak Kita Zikir Jangan Kita Mendahulu Imam Jangan Kita Lebih Pelan Dari Imam Standar Kapan Zikir Itu Suaranya Menjadi Energi Apabila Suaranya Satu Frekuensi Jadi Gak ada Yang duluan Gak ada Yang Telat Sama Itu Sebabnya Juga Ada Majlis Ratibul Haddad Itu Kalau Ratibul Haddad Mereka Satu Hati Dan Suaranya Satu Semuanya Akan Majlis Ditarik Ditarik Dan Merasakan Nikmat Zikir Tapi Kalau Tidak Ada Kesetaraan Suara Disitu Hilang Jadi Nanti Kalau Imam Zikir Ikutin Pak Tidak Juga